Halo semuanya kembali lagi di channel Bass Hobbies nah di video kali ini ya guys ya saya akan membahas sebuah Hot Wheels yang saya kira ini sempat viral ya guys ya dikarenakan ada ini guys seri dari mobil reguler inilah seri dari Barbie the movie ya guys ya dan mobilnya adalah 1956 Corvette nah ini mobilnya unyu-unyu banget warnanya pink pinki-pinki nih kayaknya memang mobil-mobil cewek ya judulnya aja Barbie ya Barbie the movie dari seri filmnya Barbie ini nah saya sendiri juga ini ya belum sempat nonton tuh film Barbie ya dikarenakan ya karena filmnya Barbie saya kurang begitu tertarik tapi sepertinya filmnya itu bagus guys ya sampai-sampai Hot Wheels memberikan ini guys membuat lisensi dari filmnya itu sendiri dengan mobilnya adalah 1956 Corvette nah di trailernya itu memang ada sih mobilnya mobil aslinya di film Barbie itu 1956 Corvette ini dan warnanya pink juga dan ya sepertinya memang cukup menarik untuk kita bahas kali ini ya guys ya di film Barbie itu guys ya Nah buat teman-teman yang sudah nonton film Barbie coba komen di bawah apakah filmnya itu bagus kalau banyak yang komen filmnya bagus coba saya akan nonton filmnya dan saya akan cari tahu CD sedetail apa Hot Wheels ini apakah memang benar sama dengan yang ada di filmnya itu guys ya Nah dan ya saya sebenarnya juga sudah punya sih mobil 1956 Corvette ini di seri apa ya seri Corvette table tuh yang dulunya itu seri Corvette table ini saya ambilkan ya guys ya daik-nya Nah ini dia 1956 Corvette tapi ini yang warna krem ini guys ini warna krem ya desainnya itu klasik banget memang mobil zaman dulu ya ini sepertinya ya mobil yang unik zaman dulu dan muncul lagi varian ini guys yang warna pink warna pink sebenarnya mobil ini biasa aja sih ini kok dari iya bukan hot item dan kayaknya memang sedikit juga orang yang ngincer ya untuk seri mobil Corvette 1956 ini cuma yang menarik untuk seri yang Corvette table dulu convertible dulu itu ini guys besenya itu besi yang seri convertible ini jadi dia menarik banget untuk aku koleksi ya karena memang kok dipegang tuh berat banget tapi untuk yang seri ini sepertinya bisnya plastik sih dari dalam blisternya enggak berat-berat banget sernya plastik dan memang yang membuat mobil ini menarik adalah ini guys ya berby seri berby seri berby ini lucu banget sih dan kalau ini saya unblister dia jadi seperti mobil biasa kayak ini mobil biasa jadi ya ini enggak akan saya unblister dan kabarnya juga akan ada mobil baru yang seri berby seri berby ini guys ya dikarenakan memang ini kayaknya rame banget sih di luar negeri sana ini berby ini Corvette berby ini kalau ada seri lain berby ini kayaknya wajib sih untuk di koleksinya Hai Hot Wheels membuat lisensi berby di mobilnya ini kalau ada beberapa varian kedepannya itu menarik banget untuk kita koleksi kita masukkan dalam ini guys apa protektor ya protektor gitu dan kita panjang dan suatu saat aku yakin sih yakin ini akan sangat-sangat langkah karena ya enggak akan ada lagi seri berby kedepannya saya yakin beberapa tahun kedepan seri berby itu akan ini guys ya akan ya enggak akan diproduksi lagi dan pasti ini akan jadi akan mahal gitu ya beda dengan seri fast and furious karena karena memang di filmnya itu adalah film-film mobil ya film-film balap dan filmnya pun masih berlanjut sampai sekarang dan akan ada lagi film kedepannya pasti akan ada mobil-mobil baru atau varian-varian fast furious baru di seri-seri Hot Wheels kedepannya tapi kalau berby ini saya enggak tahu ya karena ada film kedepannya lagi atau gimana tapi saya yakin filmnya enggak akan sepanjang fast and furious jadi mobil berby itu enggak akan banyak-banyak untuk keluar variannya jadi lebih baik kita koleksi saja mungkin nanti akan ada beberapa varian kita koleksi seri berby reguler nih guys ya reguler ya lumayan nggak nguras-nguras kantong banget kalau kita punya beberapa varian memang keren sih kita koleksi dari detail ya dari detail ya memang bagusan yang ini sih bagusnya yang convertible ini karena ini bukan seri regular ya ini seri special edition yang convertible jadi dia dibuat lebih detail bagian depan ya masih bagusnya bagusnya ini bagian belakang pun sama aja sih sama aja samping juga sama aja cuma yang saya kurang suka tuh ini ya interiornya dia berwarna putih bersih kalau yang convertible kan dia berwarna merah nih keren sih seperti kursi beneran nih convertible ya tapi memang mobilnya unik mobil klasik ini kalau di online sih harganya masih masih stabil di harga gantungan kalau enggak salah ya makanya ini saya serok ya kebetulan di Alphamut lagi promo Hot Wheels reguler atau Hot Wheels basic car jadi 24 ribuan lumayan buat teman-teman masih promo sampai Oktober tanggal 5 kalau enggak salah seburuan hunting kita habisin stok Hot Wheels reguler yang ada di Alphamut biar mereka restock lagi dan siapa tahu untuk kedepannya kita nemu Super Traceran guys ya ya happy hunting mumpung lagi promo kita serok semuanya di Alphamut oke nah gimana menurut teman-teman 996 corvette ini apakah layak untuk di koleksi coba komen di bawah kita diskusi sama-sama ya guys ya nah cukup sekian video bahasa hobi sekali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yo sampai jumpa di next video lucu juga sih lucu juga bye